jadi amaran lain tidak perlu banyak sambah yang cukup apa adanya yang wajib yang dituntut kuat mu'akat, puasa itu juga, tapi ini yang dilatihnya bujur-bujur bila tiga itu kawal, dilatihnya sehingga menjadi akhlaknya nah orang itu akan diangkat Allah menjadi kekasihnya musik ada tinggi ilmunya musik ada banyak amalannya, tapi bila mana yang tiga tadi bisa dijadikannya akhlak nah maka orang itu akan sampai kepada derajatnya para walilullah tadi kita sampai riwayat kepada kami daripada Imam Muhammad bin Salamah rahimahullah ta'ala dan adalah beliau itu Imam Muhammad dibilangkan atau dikatakan orang daripada kalangan wali-wali abdal kata beliau barang siapa mengaji ilmu hadis dengan tujuan yang lain daripada karidaan Allah ta'ala maka pasti ia akan tertipu siapa yang menuntut ilmu ilmu hadiskah ilmu apakah yang tujuannya itu selain daripada mencapai keridaan Allah maka ia pasti akan tertipu pasti akan mendapat kerugian dan berkata Imam kecuali beliau berniat lalu Imam Ahmad tadi bertanya kepada gurunya Imam Ishaq bin Khalab tadi bagaimana maksud berniat ketika memakan roti itu lalu Imam Ishaq bin Khalab menjawab beliau yaitu Abdurrahman ibn al-Aswad memakan roti sehingga apabila terasa berat badannya daripada sembahyang lalu beliau mengurangkannya supaya ringan badannya untuk sembahyang dan apabila beliau menjadi lemah maka beliau kembali memakan roti supaya menjadi kuat maka beliau makan atau tidak makan adalah karena sembahyang maksudnya adalah bahwa Abdurrahman ibn al-Aswad ini beliau tidak makan kecuali ada niat ibadah dan beliau tidak meninggalkan suatu makanan melainkan ada pula niat ibadah sehingga baik makan atau tidak makan niatnya adalah sama yaitu untuk ibadah niat makan tujuannya agar kuat tenaga untuk beribadah bila mana kadam makan tujuannya meninggalkan makan supaya badannya itu ringan supaya badannya itu ringkas untuk melakukan ibadah jadi baik makan atau kadam makan semua menjadi pahala bagi beliau tadi dan berkata Ahmad Ibnu Abil Hawari pula aku pernah mendengar Imam Abu Sulaiman Ad-Darani Rahimah Allah berkata hendaklah kamu bermuamalah akan Allah dengan hati kamu hendaklah kamu bermuamalah akan Allah dengan hati kamu ini bermakna artinya hendaklah kamu menyucikan hati hati kamu dan membersihkannya hati itu daripada sebarang kekuturan dan jangan kamu mencederakan suatu daripada amalan amalan zahir artinya hati dibersihkan daripada yang menguturinya dan membaguskan amal ibadah yang zahir dengan ibadah yang zahir ditambah lagi hati yang baik maka itu akan sampai kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata imam abu sulayman ad-barani rahimah allahu ta'ala yang beliau nukil daripada perkataan fudail bin ayat radiyallahu ta'ala katanya sebenarnya tidak sampai orang yang sampai di kalangan kami artinya tidaklah orang yang wali itu menjadi wali tidak orang yang menjadi kekasih Allah itu menjadi kekasih Allah dengan sebab banyak sembahyang atau puasa artinya orang yang jadi wali itu orang yang jadi kekasihnya Allah itu bukan sebab banyak sembahyang misalnya seribu rakat sembahyang bukan itu yang menyebabkan seseorang menjadi wali artinya jangan dipadahakan kada baik orang yang banyak sembahyang itu jangan dipadahakan kada bepahlah bukan itu maksudnya nah maksudnya mereka itu diangkat Allah menjadi wali itu bukan amalannya banyak sembahyang bukan artinya orang sembahyang hanya malolok itu kada mau jadi wali karena ujar mereka kami itu diangkat Allah jadi wali itu bukan karena banyaknya sembahyang atel puasa banyak puasa kada juga tetapi mereka sampai mereka itu menjadi orang yang dicintai Allah mereka itu menjadi wali Allah dengan sebab pertama murah diri murah diri itu artinya diri yang pemurah yang kedua lapang dada yang ketiga dan memberi nasihat bagi umat nah itu amalan orang yang handak jadi wali walaupun sembahyangnya kada banyak walaupun puasanya kada banyak tapi orangnya ini pemurah yang kedua orangnya itu lapang dada yang ketiga orangnya itu berkehendak baik kepada orang lain jadi walaupun artinya orangnya ini puasa tiap hari sembahyangnya ratusan ribuan rakaat tiap hari tapi orangnya kikir kada mau jadi wali kada mau kada mau jadi katasih Allah karena Rasulullah s.a.w. mengatakan wujar Nabi Allah tidak mentabiatkan walinya itu kecuali atas budi pekerti yang baik dan pemurah jadi munhandah jadi orang yang dikasihi Allah walaupun sembahyangnya apa adanya artinya wajib-wajibnya sembahyang muakad-muakadnya puasa-puasa wajibnya puasa-puasa muakadnya tapi orangnya pertama bersifat pemurah nah itu ada harapan menjadi wali bersifat pemurah yang kedua lapang dada lapang dada itu artinya apa yang diberikan Allah kepada dia 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 terima dengan senang hati diberikan Allah sedikit diberikan Allah banyak diberikan Allah apapun kepadanya dia terima dengan hati yang lapang nah itu amalan orang jadi wali itu dan ketiga bermaksud baik kepada orang lain artinya dalam hatinya itu kalau ada menyimpan dendam kepada orang kedada kedada bakal hendak orang lain itu rugi kedada kedada bakal hendak orang lain itu bangkrut kedada orang lain itu siapakah kawan siapakah kedada buknya orang lain asal Islam saja orangnya dalam hatinya berkehendak baik kepada kaum muslimin muslimat dalam hatinya kadah hendak membuat orang susah dalam hatinya kadah hendak membuat orang lain itu celaka dalam hatinya membuat orang lain itu bangkrut tadi pokoknya ini kapingin agar kaum muslimin muslimat itu senang ini kapingin agar orang muslimin muslimat itu bahagia semua ini kapingin agar kaum muslimin muslimat itu tenang aman tentram itu amalan amalan orang hal jadi wali Allah jadi amalan lain tidak perlu banyak sambah yang cukup apa adanya yang wajib yang dituntut kuat mu'akat puasa itu juga tapi ini yang dilatihnya bujur-bujur dilatihnya dirinya supaya jadi orang pengurah kayak apa yang kedua supaya bisa lapang dada menghadapi apapun yang dihadapi yang ketiga dalam hatinya itu kadada bertujuan yang ada baik kepada orang nah bila tiga itu kawal dilatihnya dilatihnya sehingga menjadi akhlaknya nah orang itu akan diangkat Allah menjadi kekasihnya musik ada tinggi ilmunya musik ada banyak amalannya tapi bila mana yang tiga tadi bisa dijadikannya akhlak nah maka orang itu akan sampai kepada derajatnya para waliyullah tadi dan berkata imam asyafi'i radiyallahu ta'ala anhu siapa yang mau dikabakkan diputuskan Allah ta'ala kepadanya dengan sebewa kebaikan maka hendaklah ia berbaik-baik sangka dengan orang lain artinya siapa hendak jadi orang baik siapa hendak jadi manusia yang baik maka berbaik sangka Allah kepada orang lain berbaik sangka kepada orang lain atau disebut dengan khusnudhan baik sangka nah baik sangka kepada orang lain itu macam apa maksudnya nah itu kadah terlepas daripada yang amalan tiga perkara tadi yaitu yang ketiga memberi nasihat bagi orang nasihat itu artinya menghandaki baik kepada orang tengahannya nasihat minta nasihat nasihat itu apa artinya minta nasihat memberi nasihat nasihat itu artinya maksud baik itu nasihat misalnya kita menuduhi orang ikam jangan hendak ini itu bagus ikam jangan macam ini karena ikam rugi dunia akhirat nah kita ucapkan itu kalau tujuan hati kita agar dia baik itu maksudnya nasihat tujuannya adalah nasihat jadi Imam Syafi'i kalau engkau hendak jadi orang yang baik maka berbaik sangka kepada orang lain arti berbaik sangka kepada orang lain itu jangan mencap orang lain itu pasik jangan mencap orang lain itu jahat jangan mencap orang lain itu zalim nah jangan 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 mencap memutuskan mempunyai seseorang dengan keputusan nangkada baik kepada orang kalau kayak apa caranya kita cariakan jalan jalan nah artinya bahasa Arab itu ihtimal ihtimal kita cariakan kemungkinan kemungkinan nanginya itu baik nah contohnya misalnya orang ada berbuat nangkada bagus kemungkinannya apa kemungkinannya kita anggap mungkin nangkada tahu nah itu berbaik sangka nangkada berbaik sangka ada orang misalnya diam duduk di pelatar rumah kita nanti sangkaan kita macam-macam kita sangka jangan-jangan maling nih jangan-jangan mematahi-matahi rumahku nih orang sangka kalau baik ngeranya nah jangan macam itu sangka baik kayak apa oh berangkalinya kalapahan istirahat di pelatar di sini berangkalinya kepanasan istirahat di sini berangkalinya ada ditunggunya berjanji di sini nah itu etimal kemungkinan-kemungkinan nangkawa kita sangka akan kepada orang bisa terjadi ada orang yang patuh patuh karena lawan kita tahu duduk di pelatar kita wah ini maling nih sangka kada baik ngeranya jangan-jangan mematah-matahi ampun mahuntin sepeda motor nah itu mal sangka jahat nah jangan macam itu siapa yang diputuskan Allah yang Allah kepadanya dengan segala kebaikan maka hendaklah ia berbaik-baik sangka dengan orang lain dan telah meriwayatkan oleh guru kami Imam Al-Hapiz Abu Al-Baqa Rahimahullahu Tahala daripada Abu Qabisah beliau berkata aku bermimpi melihat Imam Sufyan Al-Sawri lalu aku bertanya kepadanya apa yang dibuat oleh Allah Ta'ala bagi engkau Imam Sufyan Sawri wafat lalu kawannya memimpi bertamuan dengan Sufyan Sawri ini bertamuan lalu jernang kawan kayak apa ikan mati tadi kayak apa Tuhan menghadapi ikan kayak apa ikan dihadapan Tuhan maka Imam Sufyan menjawab Nazartu Nazartu ila rabi kifaha faqala li hani amr riday anka yabna sa'idi wakal kunta qawwaman ida azlam adjujah di amrat in mushtaq in wakal bin hamidi wadun ka fakhtar ay kashr alabtah wazulni fa inni minka wairu artinya aku melihat kepada Tuhan ku secara nyata begitu aku mati pindah alam aku melihat Tuhan secara nyata maka ia berkata kepadaku bergembiralah engkau karena engkau telah mendapat keribahanku wahib nasahid Supian sa'idi sesungguhnya bahulunya ketika engkau dalam dunia engkau senantiasa beribadah di waktu malam apabila ia telah kelam engkau mencucurkan air mata karena rindu dan hatimu dipenuhi kecintaan maka sekarang pilihlah mana-mana istana yang engkau kehendaki dan datanglah menziarahiku karena aku senantiasa dekat dan tidak jauh daripada selamat menikmati terima kasih